Hai hai hai, sobat-sobat yang mau ala Kali ini aku mau buat tutorial Cara membuat cut crease tidak menggunakan lem Nah biasanya kan aku menggunakan lem Kali ini kita tidak menggunakan lem ya Laka pertama aku aplikasikan dulu warna dasarnya Kali ini aku pakai Eyeshadow dari L.E.G.O Jadi eyeshadow ini warnanya semuanya kepake Teman-teman, karena warna-warnanya itu Nggak ada yang mencolok, ini ada Sembilan warna, ada yang glitter dan juga Ada yang matte, dan warna-warnanya itu Pigmented banget, aku suka banget teman-teman Untuk kalian yang mau beli bisa langsung kunjungi Link Shopee aku yang ada di bio, nomor 191 Nah untuk diaplikasikannya di seluruh kelopaknya Dan juga di bagian Ujung bawah ya, jadi matanya Benar-benar terbingkai dengan warna eyeshadow Kali ini aku pakai warna coklat-coklat tanah gitu Biar aman sih sebenarnya Karena warna ini itu warna-warna yang aman banget Untuk bikin cut crease supaya benar-benar Kelihatan cut creasenya, nah kalau biasanya Aku pakai lem, ini aku pakai concealer Aku lebih suka menggunakan concealer ketimbang Foundation, karena concealer itu Lebih tipis saat diaplikasikan Jadi meminimalisir untuk terjadinya Yang nge-crank Ini concealernya aku pakai dari SK Cosmetics Untuk kalian yang mau beli bisa langsung kunjungi Link Shopee aku yang ada di bio, nomor 145 Diaplikasikan dari sudut bagian depan Ke bagian belakang ya Tipis-tipis aja Dan kalau kalian gak bisa rapi Ditap-tap aja Jangan digaris Kemudian untuk mengeringkan concealernya Ini aku pakai hair letter dari Hojo Hair letter Hojo-nya ini aku pakai nomor 2 Untuk kalian yang mau beli bisa langsung kunjungi Link Shopee aku yang ada di bio, nomor 15 ya Harganya murah kok Dan sebagus itu Tapi mungkin kalian sudah punya sih semuanya Siapa sih MUA yang gak punya hair letter Hojo? Nah ini di-tap-tap aja Sampai tebal Jadi bener-bener Si concealernya itu Kering sempurna Nah semudah itu kan Membuat cut crease ala aku Oh iya Untuk warna dasarnya Tadi ini satu warna aja loh teman-teman Tapi kalau kalian mau buat dua warna Dengan coklat tua Akan lebih bagus Kemudian step terakhir Tinggal diaplikasikan Warna yang senada Di bagian ujungnya Supaya tidak terjadi perpecahan Kayak hubungan kamu Nah kalau sudah tinggal di blend-blend Menggunakan kuas blending Dan selesai Semoga bermanfaat teman-teman Bye-bye Semangat selalu I love you Sub indo by broth3rmax